Terima kasih. Kuasan adalah istilah kami untuk menyebut masakan ikan berbumbu yang dimasak menggunakan bambu. Bumbu yang dipakai yaitu bumbu kemiri atau bumbu tengkoyak. Setelah kemiri dan bumbu lain halus, selanjutnya kami akan menyiapkan ikan. Ukuran ikan harus disesuaikan dengan ukuran bapu biar masing-masing ke dalam bambunya. Ikan dan bumbu sekarang sudah bercampur menjadi satu. Baru deh masukkan ikan ke dalam bambu. Kami menyebutnya bambu dapu. Ukurannya sedikit lebih besar dari jenis bambu untuk membuat pemang. Sengaja kami pilih bambu yang masih muda dengan tujuan tidak mudah terbakar saat dipanggang. Jangan lupa setiap bambu ditutup menggunakan daun. Iyap, biar ikannya cepat matang. Memasak kuasan lekat dengan acara babie. Dimasak dengan cara sederhana tapi memerlukan kerjasama banyak orang. Tentu saja karena untuk menjaga bambu tidak gosong diperlukan banyak tangan terampia. Yaitu untuk memutar bambu dan memastikan semua bagian kuasan matang sempurna. Nah, ini dia teman. Kuasan ikan bumbu kemiri. Hidangan nikmat saat babie. Terima kasih telah menonton!